Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Aryanto Sam Dengan channel Just for Share Nyojoran Selamat malam teman-teman, rekan youtuber mancing Dan penonton setia channel Just for Share Nyojoran Jumpa lagi dengan saya ya Kali ini saya berbagi tips lagi sharing tentang konten mancing Kali ini tentang umpan mancing liaran Sesuai dengan target ikannya Teman-teman kadang-kadang bingung ya Saat mancing, bingung gak dapat ikan Bingung umpannya apa, tiba-tiba pengen mancing Sampai lokasi, ikannya gak ngondol Alias poncos, ujung-ujungnya jadi B Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips ya Inilah umpan mancing liaran Sesuai target ikan yang kita inginkan Sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami Tidak perlu panjang lebar Oke, saatnya kita sharing Yuk, cek it out Buat teman-teman penonton baru channel Just for Share Nyojoran Saya ucapkan berimplikasi sudah hadir di channel saya ini Jangan lupa bantu like sub-rebiaya channel saya Syukur-syukur share di sosial media kalian Umpan mancing liaran kali ini Yang pertama adalah betok Nah, ikan betok atau papuyu Banyak dicumpai di rawa-rawa Di kali-kali kecil maupun besar ya teman-teman Di gorong-gorong juga ada Umpan betok ini biasanya suka Umpan keroto Keroto dicampur aci Yang sudah direbus itu Nah, biasanya paling suka seperti itu ya teman-teman Selain keroto, umpan cacing atau jangkrik juga hal Ya teman-teman Yang kedua, umpan mancing ikan belanak Nah, buat teman-teman yang suka mancing belanak Biasanya ada di tambak Di muara Atau di kali-kali besar menuju Tambak Itu biasanya banyak belanak berkeliaran ya Mancing liaran Bingung umpannya apa? Nah, umpan belanak ini biasanya tepung ya Dominan tepung dicampur Kadangkala campur lumut ya Lumut halus teman-teman Presentasi lebih banyak tepungnya daripada lumutnya Terus ada tepung dicampur dengan minyak Nah, ini biasanya buat mancing belanak yang ukuran besar Pakai joran yang panjang Joran ril itu jadi enggak gampang ambiar Kalau lumut sama tepung Itu biasanya pakai joran ppn atau tegak teman-teman Eh, teman-teman ya Itu mancing belanak Terus mancing lele Ya Mancing lele ini biasanya ada di sepul-sepul kali juga Keliharan Kalau di Surabaya itu banyak lelenya itu Kali emas Sekitaran Wankasel Terus Rumah pompa kayun Itu biasanya banyak orang-orang mancing liaran di sekitar situ Lebih banyak umpan apa ya Jangkrik Cacing juga mau teman-teman Padahal jangkrik ditambahin apa Esen Yang buat apa ya Ikan lili terangsang gondol Oke teman-teman Selanjutnya Ikan mujair atau nila ya Nah, ikan mujair atau nila biasanya dijumpai di tambah-tambah Pinggiran tambah Di kali-kali besar muara Yang menuju laut Itu banyak Ikan mujair atau nila ya Ikan nila ini sangat gerak sekali ya Kadang-kadang umpan apa aja disambar Ya, umpan cacing Umpan lumut halus Campur tepung Terus umpan udang mati Nah, biasanya dimakan ikan mujair atau nila Bahkan umpan hutan pun Eh, umpan daun pun digondol Ya, mungkin kelaparan kali ya Ikan mujair dan nilainya Terus, umpan mancing Ikan sembilang Yang mendekati antara ikan patin dan ikan karitel Ikan keting ya teman-teman Biasanya ikan sembilang ini ada di muara-muara besar Ya, menuju ke laut Nah, kamu bisa pakai umpan kelelet Atau umpan cacing Atau umpan udang Nah, bisa ya teman-teman Pakai joran ril Biasanya mancing-mancing di sekitaran muara Menuju laut besar Nah, yang ini paling banyak dicari Pemancing Apa itu? Liharan, ikan-ikan liarek Pemancing liaran ya Itu jokil Kakak putih atau baramundi Buat teman-teman yang suka mancing kakak putih Baramundi ini Biasanya pakai umpan Apa ya Umpan udang Nah, udang apa yang bagus buat mancing Awet, tidak putar mati Udang wulus Nah, teman-teman bisa bedakan Kalau mau cari bedakan Udang wulus sama udang biasa Udang wulus ini ditaruh di dalam Menteri reform yang pakai dikasih esbatu saja Seharian udah awet Lalu udang-udang yang lain udah mati Jadi, buat mancing Apa Baramundi seharian Masih pisah Selain udang Ikan belana-belana kecil Atau ikan Petik kecil Bisa dijadikan umpan Mancing kakak putih Atau baramundi Teman-teman Terus Umpan mancing Apa itu satunya Itu Itu teman-teman Apa itu Ikan gabus Nah, ikan gabus Toman Atau sejenisnya Itu Ikan kutuk Itu biasanya Ada yang mancing Pakai Umpan mainan Umpan mainan Yang bisa beli Di toko online Atau di toko-toko offline Terus Selain cangkrik Atau Cicak Atau Umpan ticak Umpan kodok Juga bisa Ikan gabus Atau ikan Apa Toman ini Biasanya hidup di rawa-rawa Teman-teman Di tambak-tambak Biasanya Hal-hal-hal punya mancing Itu pagi hari Dan menjelang surih Biasanya nongol Cari makan Jadi buat kamu Yang baby casting Biasanya pakai Apa ya Umpan mainan Ada di rawa-rawa Di sawit-sawit Itu juga ada Teman-teman Terus umpan-umpan Yang biasanya Di alam luas Seperti laut Biasanya pakai Umpan-umpan udang Teman-teman Atau umpan ikan-ikan hidup Yang lainnya Yang bisa dijadikan Umpan Atau sahanapan Ikan-ikan besar Ya tentunya Coran Atau alat pancingnya Juga harus Memadai kuat Tidak mudah putus Atau patah Corannya Ya teman-teman Oke selamutnya Mancing udang Ya teman-teman Mancing udang ini Biasanya ada di Palau Liharan Di sekitar muara Atau kali-kali besar Yang menduduk Tambah Atau muara Atau di Kali-kali Biasanya Umpan-umpan udang Ini Macam-macam Teman-teman Jacing bisa Bahkan Umpan udang Yang diri-siri Juga bisa Tapi Matakalnya Harus Sesuai ya Teman-teman Gak bukan Matakal yang Ukuran biasanya Matakalnya Beda dari Yang lain Kamu bisa Bikin sendiri Atau pesan Teman kamu Yang biasa Bikin Matakail Mancing udang Terus Yang terakhir Ini Mancing kebiting Teman-teman Mancing kebiting Ada kalanya Pake Apa ya Tali yang Dikaitkan Dengan matakail Kasih bambu Ditinggal Atau kasih Jebakan Pake bubu ya Teman-teman Bubu yang Ada jebakannya Nanti ditinggal aja Pas itu Waktu pasang Tinggal ambil Jadi Dikasih Ikan-ikan Yang Mungkin Ikan keting Atau ikan apa Ditinggal aja Nanti Berapa jam Baru dijek lagi Bisa diambil Selanjutnya Umpan Mancing Belandeng Nah Belandeng ini Biasanya Ada Di spot Mancing Liaran Sekitar Kali-kali Tambak Ya Sekitar tambak Atau Mura-mura besar Yang Dari Apa Menuju Ke Laut Umpan Mancing Bandeng Liaran ini Biasanya Pake umpan Lumut Ya Dicampur Biasanya Ada Campuran Garam Esen Atau Tepung Teman-teman Adangkala Umpan Pelet Juga Juga mau Pelet 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 Keratama Atau Pelet Sun Dan Juga Otok-otok Yang Biasanya Kecil-kecil Itu Ditambahin Esen Jadi Buat Teman-teman Pengen Mancing Bandeng Mungkin Itu Yang Bisa Dijadikan Umpan Lanjut Itulah Teman-teman Umpan Mancing Mancing Liaran Sesuai Dengan Ikan Target Yang Diinginkan Kita Inginkan Jadi Bila mana Ada yang Kurang Teman-teman Bisa Nambahkan Di kolom Komentar Jadi Saya Kali ini Berbagi Share Sesuai Pengalaman Kalau Mau Mancing Mancing Ikan Yang Lain Tolong Ditulis Komen Biar Penonton Pemula Yang Ingin Mancing Pulang Gak Jadi Pocos Ini Yang Paling Utama Teman-teman Biar Mancing Nggak Pocos Kamu Harus Tahu Karakternya Ikannya Supportnya Nah Bagaimana Jadi Sedadaknya Kamu Bisa Memperberakan Harus Mancing Kapan Dimana Ada Supportnya Bagaimana Ya Nggak Harus Langsung Meluluk Mancing Supportnya Kalau Mancing Langsung Di Supportnya Datang Kocok-kocok Ya Kadangkala Dapat Kadangkala Nggak Namanya Mancing Liaran Ya Penuh Tantangan Penuh Apa Ya Cobaan Oke Teman-teman Buat Rekan-rekan Youtuber Mancing Dimanapun Anda Berada Saya Ucapkan Terima kasih Sudah Selalu Setia Nonton Channel Saya Mudah-mudahan Selalu Diberi Kesehatan Kemudahan Rezeki Yang Berlimpah Buat Penonton Baru Saya Juga Ucapkan Matur Nungun Sangat Sudah Mampir Ke channel Saya Jangan Lepas Bantu Like Subra Ya Teman-teman Biar Saya Makin Semangat Lagi Membuat Content Yang Lain Saya Share Ke Channel Youtube Ini Dan Apa Ya Teman-teman Bisa Kita Bisa Saling Apa Ya Berbagi Info Baik Spot Mancing Umpan Mancing Atau Hal-hal Tentang Mancing Teman-teman Sampai Disini Nanti Kita Lanjut Lagi Konten Mancing Apa Yang Bisa Kita Share Tulis Di kolom Komentar Barangkali Ada Yang Ditanyakan Atau Yang Kurang Kurang Lebihnya Saya Mengaturkan Mohon Maaf Yang Sebesar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mancing Mania Yes